Pemirsa Senin Malam, Penjabat Bupati Muarajambi, Bahyuni Delianja, membuka diklat peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Dasar bertempat di Hotel Ratu Kota Jambi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas dalam implementasi kurikulu. Bertempat di Hotel Ratu Kota Jambi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muarajambi melalui bidang sekolah mendengar pertama menggelar kegiatan diklat peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Dasar dalam upaya meningkatkan profesionalitas dalam implementasi kurikulu. Acara ini dihadiri dan dibuka langsung oleh Penjabat Bupati Muarajambi, Bahyuni Delianja, didampingi Sekretaris Daerah Budi Hartono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Firdaus, Kepala BPKAD alias, dan PLT Dinas Perkim, serta dihadiri ratusan peserta Kepala Sekolah Negeri dan Swasta Sekabupaten Muarajambi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muarajambi Firdaus dalam sembutannya menyampaikan, guna meningkatkan kompetensi Kepala Sekolah dalam menjalankan platform mengajar yang baik dan benar, sekaligus meningkatkan kompetensi sosial Kepala Sekolah dengan semangat berkolaborasi dan saling berbagi dalam implementasi kurikulum. Untuk itu, pendidikan harus berkualitas, guna memastikan peserta didik mengalami kemajuan pelajar, sehingga lebih kompeten dan berkarakter dengan fokus pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Penjabat Bupati Muarajambi, Bahyuni Deliansyah, dalam sambutannya mengatakan, untuk Kabupaten Muarajambi terus mendorong dan mensupport kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muarajambi dalam meningkatkan kompetensi kurikulum serta diklat dengan peserta Kepala Sekolah. Sehingga setiap Kepala Sekolah harus memiliki skill dan kemampuan. Kepala Sekolah merupakan pemimpin sehingga harus bertanggung jawab bagaimana sekolah dapat menjadi yang terbaik. Tentunya jika sekolah terbaik, maka akan memiliki guru terbaik dan memiliki siswa yang terbaik. Sehingga diharapkan semua Kepala Sekolah baik negeri maupun swasta harus benar-benar mengikuti diklat ini. Karena merupakan untuk kepentingan sekolah, guru dan siswa. Yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan kompetensi seluruh Kepala Sekolah SD yang ada di Kabupaten Kepala Jawa. Hasil dari ini saya harapkan punya visi-visi yang jelas dan bisa menjadi panutan di masing-masing sekolah yang ada di Kabupaten Kepala Jawa. Nufia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.